Badan Pengelola Keuangan Haji melalui program Kemas Haltan menyalurkan 3 ekor sapi di hari kurban 1444 Hijriah, Papua Barat untuk membantu masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Badan Pengelola Keuangan Haji melalui program Kemas Haltan menyalurkan 3 ekor sapi pada hari kurban 1444 Hijriah di Provinsi Papua Barat. Ketua Lazismu Papua Barat Haji Kamaludin mengatakan tahun ini Papua Barat dan Papua Barataya menerima bantuan 3 ekor sapi program Kemas Haltan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk didistribusikan kepada masyarakat di daerah terdepan, terkecil, dan tertinggal. Kamaludin juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPKH yang telah mempercayakan Lazismu Papua Barat sebagai mitra penyalur. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Papua Barat merupakan mitra penyalur yang dipercaya untuk mendistribusikan daging kurban ke sejumlah titik yang tersebar di Papua Barat dan Papua Barataya salah satunya Kampung Warmon Kabupaten Sorong. Warga Muslim Papua Kampung Warmon yang menerima manfaat daging kurban menyampaikan rasa bahagia dan ucapan terima kasih kepada Lazismu dan BPKH. Warga berharap kepada Badan Pengelola Keuangan Haji agar terus berbagi kebahagiaan bersama mereka di tahun-tahun berikutnya. Asim Klerai, Chawem, Chawem, Chawem.